oke teman-teman ini adalah stand microphone jenisnya tipe nya tipe d6 jadi teman-teman kalau ingin mencari stand microphone tipe ini d6 yang memiliki kekhususan artinya dia punya penyangga untuk smartphone penyangga smartphone khusus untuk tipe ini nah teman-teman profesional stand microphone ini saya gunakan microphone profesional tefware mereknya tefware yang khususkan untuk microphone tefware nah disini teman-teman bisa lihat supaya tidak membingungkan saya sengaja membagi menjadi empat bagian penting nah teman-teman lihat empat bagian penting harangnya baik-baik sebelum saya memulai gimana tata cara pemasangan stand microphone ini supaya tidak membingungkan oke bagian yang pertama teman-teman lihat ini holder ini ini holdernya mic pemegang mic ya yang akan kita masukkan mic di sini nanti ya ini bagian pertama dengan karet gelangnya karet gelang ini fungsinya untuk meningkat mic maaf ya ini asalnya dari sini teman-teman ya kita pisahkan dulu dengan berbagai aksesoris pembentarnya ini bagian pertama bagian yang kedua adalah pop filter pop filter mic bawaan dari stand microphone ini ini bagian penyangga pop filter info filternya ini adalah penyangga pop filternya nanti saya akan jelaskan cara pemasangannya ini bagian kedua jadi bagian yang ketiga adalah mikrofon apa smartphone holder yang penyangga smartphone dengan smartphone smartphone klem atau pegangan jepit dari ponsel kita ini bagian ketiga ini bagian ketiga nanti akan saya jelaskan cara pemasangannya dan yang bagian utama adalah arm atau lengan lengan daripada standing ini disebut arm karena bentuknya seperti silangan tangan kita ukurannya 40 cm x 40 cm jadi totalnya kalau dipanjangin teman-teman dia bisa mencapai 80 cm maksimum ya nanti saya akan jelaskan tentang kata secara pemasangannya dan yang terakhir terakhir adalah table clamp atau penjepit meja jepit meja oke oke kita akan mulai ya lihat satu persatu oke kita mulai dari bagian yang paling bawah kita mulai dari bagian inti ya biar tidak membingungkan nah disini teman-teman lihat di ujung antara dua bagian ini ada female clipping dan ada baut untuk pengisi nah disini ada table clamp ya nah mana yang akan kita pasang ini akan kita pasang pada bagian atas lihat bedanya teman-teman ini bagian bawah nanti table clamp dan ini bagian atas untuk microphone holder oke nah langsung saja teman-teman lihat di bagian bawah ini table clamp ini saya pasang ini dengan terlebih dahulu saya buka saya buka mulernya oke di bagian ini ada bagian untuk masukkan table clamp dan ini ada bagian untuk memasukkan microphone holder atau pemegang microphone bagian bawah bagian atas teman-teman masukkan di bagian table clamp ini sudah masukkan sini dengan terlebih dahulu untuk memukah sampai mendekati habis sehingga bisa dimasukkan set terus di kunci ya sudah dengan cukup kuat sudah cukup jadi tidak saya takut karena fungsinya adalah pemutar otomatis bagian bawah ya di dalam table clamp ini diberikan jarak 5 cm kurang lebih dimana meja yang akan anda siapkan harus setebal 5 cm kalau lebih tebal ya tidak bisa dimasukkan setidak-tidaknya biasanya biasanya kurang 15 mm 12 mm atau paling banyak paling tebal 2 cm dan jarak yang diberikan pada meja ini kurang lebih setebal ini sehingga bisa dimasukkan penuh ya oke nanti baru kita jelaskan saya kembali ke bagian yang selanjutnya oke bagian yang kedua kita masukkan microphone holder ya dengan karet gelangnya ya sebelum saya masukkan karet gelang saya keluarkan dulu karet gelangnya untuk bersiapkan memasukkan microphone holder nah disini ada khusus female untuk memasukkan bolt ini kita masuk kita putar dia sudah bentar kita lepaskan sampai kencang nah ya sudah seperti ini jadi dia fleksibel teman-teman kita bisa naik turunkan nanti sudah nah selanjutnya nanti karet gelang ini akan kita siapkan untuk tahap berikut terlebih dahulu kita siapkan dulu memasukkan yang selanjutnya adalah pofilter peserta penyangga sebelum memasukkan pofilter disini terlebih dahulu penyangga ini kita masukkan ke bagian ujung pofilter ini ya teman-teman sudah saya buka terlebih dahulu murnya biar biar baik-baik murnya oke saya masukkan ke sini kemudian saya putar itu boleh seperti ini ya sampai tetap kunci di buntian dalam jadi berhubung dia tidak tembus sehingga tidak perlu dimasukkan mur ini jadi cukup sampai seperti ini sudah kuat sudah terkunci rapat oke ya artinya dia sudah tidak goyang lagi seperti ini nah bagian ini kita masukkan ke sini saya tunjukkan ya biar lebih jelas teman-teman ya seperti ini nah disini ada lubangnya lihat posisinya saya masukkan ke teman-teman kemudian masuk lagi ke sini ini belum dibuka ya kuncinya saya buka sedikit oke ke kiri maaf ya kemarin kecil sih seperti ini memang teman-teman susah-susah gampang ya teman-teman sudah jadi seperti ini sementara posisinya seperti ini ya ya ini lubangnya oke langkah selanjutnya adalah memasukkan pegangan dari smartphone hape kita ini pegangannya ini tiangnya dan ini adalah penjepitnya ya yang akan dimasukkan ke sini ini lubangnya dia siapkan dua lubang lubang yang akan ditaruh di bagian atas seperti ini teman-teman kalau tidak salah ya seperti ini kalau tidak salah dan yang akan ditaruh di bagian samping sudah paham atas dan samping tergantung kebutuhan teman-teman nanti saya akan contohkan nah sebelum kita masukin ke lubang ini kita lihat terlebih dahulu bentuk ini kita lihat ada bagian atas dan bagian bawah bagian atas yang dalam bentuk bulatan ini untuk ditaruh penjepit dari smartphone bagaimana cara pasangnya buka terlebih dahulu putaran yang ada di bagian bawah ini oke sudah putaran ini kita masukkan ke sini set sudah gantung dia seperti ini ya terus female ini plastik ini akan dimasukkan ke bulatan ini sampai bunyi ya itu dia kita lihat sudah karena masih longgar kita masukin bentar sampai terkunci yang penting dia sudah kuat akhirnya dia sudah bisa berputar posisi seperti ini oke sudah bagian penjepit sudah ini untuk menjepit hape nah ini hape kita masukkan ke sini baru kita jepit dia untuk kita sukuni ya dia tidak perlu mencontohkan ya kemudian kita gisir kembali posisi ini saya kembalikan seperti posisi yang tadi ya nah seperti ini ya oke yang ini ya teman-teman kita buka dulu nah bagian kakinya sudah seperti ini kemudian ini saya pasang di sini saya ambil di bagian atas teman-teman bisa lihat lubangnya ya sudah bisa lihat saya pasang seperti ini masukan sampai ini benar-benar menjepit ini ada bagian menjepit ya menjepit tiang nah tapi jangan dimasukkan selisam semuanya karena kita akan menimpil lat besi bundar ini supaya kita bisa pasang oke nah ini kemudian kita putar posisinya seperti ini jelas bukan jadi takutkannya ini masuk ke dalam R nya penyangkanya oke kemudian kita kunci rapat serapet mungkin sudah oke nah seperti ini teman-teman bentuknya yang tadi seperti ini tabel clan mic holder dan yang di sini adalah pegangan nah ini kita bisa bermain pegangannya ini kita bisa tepuk seperti ini oke ya nanti di sini akan dipasang smartphone kita seperti ini teman-teman selanjutnya kita akan memasang mic nya mic yang saya pakai ini adalah mic yang dua sisinya berhadapan samping kanan dan samping kiri biasanya mic yang dipergunakan di sini dengan posisi pop filter ini sebenarnya adalah mic yang bagian atas seperti BM 700 teman-teman bisa lihat dan BM 800 merek Tafner nah saya hanya ingin mencontohkan cara memasukkan mic nah dengan posisi pop filter ini lebih cocok dengan mic BM 700 dan BM 800 begitu maksudnya karena teman-teman bisa melihat bagaimana posisi pop filter ini akan beda dengan posisi mic yang menyamping tapi saya akan contohkan saja oke nah kebetulan tadi saya sudah jelaskan untuk mempermudahnya sebenarnya adalah kita buka kembali posisi ini dilongkarkan kemudian baru kita masukkan ya kalau terasa sesat buka saja semuanya oke seperti ini teman-teman sampai selesai baru kita masukkan di sini sebelum kita masukkan ini kita siapkan gelang karit nah ini gelangnya kita kunci seperti ini masuk udah kemudian kita masukkan ke sini ikat ya dan kita masukkan ke sini nah sehingga mengunci ini juga demikian kita masukkan ke sini ini mengunci nah jadi tidak perlu diturunkan sampai bawah mengunci dari atas lainnya teman-teman sehingga mic-nya tidak jatuh demikian pula di bagian bawah saya hanya contohkan di bagian atas saja ya baru kemudian kita masukkan tiang pop filter nah tiang pop filter ini teman-teman lihat nah jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bila mic-nya menghadap ke atas sebaiknya pop filternya seperti ini seperti jenis BM700 dan BM600 tapi berhubung pop filternya mic- mikrofonnya kiri dan kanan maka posisi pop filter ini harus kita beng-bengkok kanan seperti ini sehingga ini akan menghadap menuju ke bagian depan kiri atau kanan seperti itu ini sementara saja oke sekarang kita akan masukkan ke yang terakhir ini adalah bagian penyangga penyangga bawah atau penjepit meja ya saya kasih contoh penjepitnya teman teman bisa lihat posisi penjepitnya saya dorong maju saya paskan jepit dia sudah bagian bawah saya putar seperti ini teman-teman ya tidak perlu terlalu kuat yang penting posisinya sudah menjepit dengan baik ya ya posisinya akan jadi seperti ini lihat teman-teman Anda bisa menyesuaikan dengan mendorongnya ke depan dan mengundurkannya ini nah dan yang ini Anda bisa sesuaikan dengan membuat dia posisi tegak berdiri dan menekutnya ya ya kemudian jangan lupa dikunci nanti bagian ini untuk saya beri posisi tegak ya ya sangat visible saya yakin teman-teman bisa menggunakannya ya ini yang posisi kalau kita memakai arah samping kalau dari depan dari depan meja sebelah sini maka posisinya paling bagus filternya adalah bagian sana ya ya tapi berhubung mic-nya ini adalah mic kondensor BM8000 maka posisi sini nanti akan kita luruskan sesuai dengan posisi ini ya teman-teman tinggal berinspirasi sendiri nanti bentuknya dan ini nah ini adalah bentuk pemasangan dari apa mikrofon eh smartphone posisi seperti ini lebih cocok dipakai untuk bagian arah menuju ke kita dari jadi arah depan ke kita sedangkan posisi bila mau menyamping seperti ini diambil dari sebelah kiri beja maka teman-teman gunakan arah lubang yang ada di sebelah sini ya sudah paham jadi dia mengarah ke sana sehingga teman-teman bisa melakukan pembacaan teks lagu atau perekaman dari arah sini ya jadi saya tidak perlu mencontohkan cara pemasangannya seperti itu pokoknya oke ya seperti ini teman-teman sekarang sekarang lihat posisi ini mic-nya kalau seandainya mic menggunakan BM-8000 tarik posisi mic-nya menuju ke arah kita ini posisi saya ada di sini oke oke teman-teman lihat posisi ini mic-nya akan kita belokan menuju arah kita ya ini ini kan seperti ini tapi jadinya begini maka kita dengkukkan saja dia seperti ini set nah seperti ini luruskan lagi nah ya tidak sangat seperti ini ya sehingga ketika kita pasang dia sudah seperti ini ya lalu kita masukkan kembali ke posisi penyangkannya seperti ini teman-teman nah seperti ini ya oke kalau untuk smartphone mungkin lihat teman-teman mencobanya sendiri oke itu saja bisa saya sampaikan teman-teman silahkan mencoba dengan menggunakan arm ini oke artinya dia lebih flexible untuk saya tarik sampai bawah maju mundur kita maju mendekati kita bisa ya nanti akan kita jelaskan tentang tata cara pemasangan ini dan panduan untuk pengoperasi aplikasinya dan sebagainya nanti di bagian yang lebih lengkap lagi mungkin itu saja penyampuan saya tentang tata cara pemasangan atau pembuatan stun daripada mikrofon terima kasih banyak dan bye seguit selamat men terima kasih Terima kasih telah menonton!